Panggil tamu berikutnya ini adalah pria jantan, kalem dan tangguh, wah luar biasa ini Langsung aja kita panggil pria masu, Olga Saputra Satu Bentar bentar Itu nggak cocok sama laptopnya Prii maku, dilipanggil keluar Priya macam, udah panggil dateng kan dong Gue tak Geschäft Yang dibanggil yang keluar luler keken Apakah saya ini cakepnya luar biasa cantik ya cantik ya cantik ya cantik nggak wah luar biasa luar biasa saya ini termasuk ya selalu memonitor dia memang dia tuh bener-bener punya potensi dan skill kemampuan haaah menapik alapun gak usah di basa-basi tadi ngeledek pas masuk enggak enggak bener aku hanya contoh pria cantan dan macu tapi gua keren gua seksi kalau mas tukul biasa ternyata makanya kamu sar sayuran ya iya oh pincet harian mentah mentah haaah mentah jangan kayak gitulah kasbaknya kelihatan oke kembali ke rap untuk olga sebenarnya saya ini bingung kamu ini laki-laki atau perempuan eh lu liat postur gue kurak barangan kalau ngomong apa itu maksud lu nyet kamu cantik loh dia ini kamu sendiri menasal laki-laki atau perempuan sih ya saya kan laki-laki ini saya mau bikin pertanyaan gue banting laptop ini jangan 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 sebelum kamu banting laptop banting si pepi dulu mas tukul bisa melihat saya saya ini adalah seorang laki-laki lah tapi begitu dipanggil kan tadi eh kenapa laki-laki tidak boleh melambai kenapa emangnya oh itu hak kita oh iya 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 yaudah bentar aus ya jangan itu nanti air kembiranya datang tenang aja baik pemisah eh ngatini emang laki-laki gak boleh melambai tolong dong itu kasih minum kasih ya tolong kasih minum dong itu kasian kan kasian temen-temen kita oke kembali ke laptop untuk Olga tapi kalau saya perhatikan kamu tuh sering mengexpose bibirmu itu itu bibir tempelan atau asli eh sesama bibir jangan saling mendahului eh kalau dia menghilang semoga seksi ini bukan bibir gua gua gampar ada yang berubah ada yang berubah jatuh kan nggak mau pelan-pelan kamu ini perempuan badak emang kamu jangan ngomong badak wah itu tersinggung nanti hei kamu pet baik pemirsa saya asyik sekali ngobrol sama bintang tamu ini tapi jangan kemauan-mauan tetep di empat maka oke tadi kan Olga belum jawab kenapa suka mengexpose bibir udah dijawab belom belum udah tadi yang agak lebih panjang lagi tinggi bibir siapa panjang bibir saya waaah nggak mendunit Olga sih bibirnya biasa aja mungkin orang kalau ngeliat Olga di TV ibu bibir Olga kayak lebar gitu makanya orang suka lo kurang aja hima lo nih ini keluarga saya semua nah gitu jadi kalau orang-orang dari kayak misalkan ekstravagan masa bg triwis itu suka Olga tambahin dong bibirnya biar seksi memang kenyataan seperti itu beda ya kalau seksi sama cacat ya ini asli cacat kalau kamu memang bibir kamu oke ya masa sih iya bener-bener laki-laki pengen lampar oke kembali ke untuk Olga dan Leto eh gimana menurut kalian baru saja saya menikah oh oh belum dapet undangan ya suka suka sama penguang gini nih leto apa in the way eh suka makanya ini weh ya kualitas bibir itu selalu menarik tuh kan bener ya romantis kayak bapaknya deh sejauh tanya kencang memang kamu vakum cleaner baik saya akan baca email dulu karena emailnya sudah ada 50 karung ya kamu kenalnya apa maku Oke itu termasuk cowok romantis nggak sih kalau misalnya romantis ada nggak seromantis Leto terus kalau misalnya romantis romantisnya seperti apa terus tolong ditunjukin new omyo yeeeey ogyu ee ee cowok yang sangat romantis of a kalu denger lagu aja pasti sedih kalau lagi putus cinta sih yaa kayak pernah pecinta anak aja kamu yang ditanya omong-bersamaan saya ngomong-ngomong pakai mulut pakai mulut ngomong udah itu eh romantisnya seperti apa gitu yang kurang mana pertanyaan orang-orang nah pertanyaan berapa Armand emang gula namu orang udah kamu ditanya bingung bingung men ini sponsor malam bingung olga romantis olga kayak gimana berarti dia nggak bisa romantis dia memang kalau romantis gue tahu nih siapa mau nanya sih kamu ditanya malah sini ya paling gini dong ceritanya tanya gitu sini sini dong oke gimana kuas-kuas-kuas ya pertanyaannya untuk portal nih kamu penasaran banget sama aku coba aja coba aja habis ini kamu SMS Olga telpon Olga bilang Olga aku sayang kamu kalau kamu sayang aku juga sayang kamu kalau kita sayang yang berdua mati lu berdua oke teman-teman untuk Olga sayang saya pernah lihat kamu nangis di acara kisah celebrities trans tujuh biasanya hal apa sih yang membuat kamu nangis handphonenya pemberian Bertrand atau kulkas yang harus dijual itu cintain dong enggak papa nanti tetap apegangin kamu enggak waktu di kisah celebrity itu tentang kehidupan Olga yang dari bawah sampai sekarang jadi perjuangan lah ibaratnya gitu saking olganya pengen masih belajar di sanggar terus Olga nggak mampu untuk bayar uang tiap bulannya akhirnya Olga jual kulkas karena bapak-bapak olga udah nggak sanggup lagi buat bayar uang bulanannya terus Olga jual kulkasnya terus habis itu Olga ketemu veteran aku ngomong jual kulkas ketemu akhirnya dikasih duit terus makanya pemirsa pengen jadi orang berhasil orang sukses tuh enggak gampang seperti tukang sulap membalikan tangan terus sukses terus instan terus hebat enggak seperti perjuangan saya sepatu demikian kalau tampang-tampang cantik mesti gampang lah mungkin efektif kalau muka udah jelek diberat karet kalau enggak punya kemampuan dan kerja keras kenapa ketawa puas-puas dengernya susah harus perjuangan lujur tahun-tahun-tahun dan nggak usah nangis Oke baik kita kembali ke laptop untuk Olga terus bagaimana cara kamu membalas budi baiknya veteran itu apa sayang jangan nangis kalau setiap olah sumpah kalau mau oke ya wes apa harus pertanyaannya apa alamat lu dimana sih apanya alamatnya Olga tinggal di tebak awalnya enggak bisa bales budi dia mungkin Olga selalu pengen baik terus oke luar biasa nah ini tapi kadang-kadang ada orang kita berbuat baik sama orang terus ya enggak pamper juga ada tapi ada yang dia memberi sesuatu itu dia ada-ada pamper padahal kebaikan itu harus dengan ketulusan dia bales boleh tidak bu boleh yang penting ketulusan yang penting tepat sasaran gitu oke tepuk tangan sekali lagi dong nah sekarang kembali karena top nah ini kayak siraman rohani malah untuk Juana dan Meme kapan terakhir kalian menangis untuk seorang pria dan karena apa